Marco Simic mandul Marco Simic mandul, ini bentuk sindiran para bobotoh. Penyerang andalan Persija Jakarta, Marco Simic, tak mampu menunjukkan tajahnya sejak awal musim Liga 1 2018. Hal itu terbukti ketika dirinya hanya mampu mencetak tiga gol dari enam pertandingan yang ia jalani. Penampilan tersebut berbanding terbalik dengan apa yang ia tampilkan di Piala Presiden 2018 lalu dan Piala AFC 2018. Namun hal ini tidak menjadi permasalahan yang serius bagi pelatih Stefano Cugura Techo. Menanggapi hal ini, Techo selaku pelatih pun memberikan pembelaan terhadap pemain depannya. Baginya, penyerang berkebangsaan Kroasya tersebut merupakan bagian penting macan kemayoran. Simic tidak ada masalah, dia hanya tidak ada umpan yang bagus. Hanya itu saja. Simic juga sudah berusaha sepanjang pertandingan, bela techo beberapa waktu lalu. Marco Simic mendapat cibiran pasca persijata klub oleh Home United D-Leg pertama babak semifinal zona Asia Tenggara Piala AFC 2018. Simic dinilai tidak dapat berkutik dalam pertandingan tersebut. Mandulnya Simic pun berlanjut pada Laga Kontra Madura United malam tadi. Penyerang yang kini berusia 30 tahun tersebut gagal menyelamatkan persija dari kekalahan saat menjamu Laskar Sapeh Krap. Bahkan salah satu netizen menganggap bahwa Simic tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak ada pemain yang mampu melayaninya dengan sempurna. Beberapa pendukung Persib Bandung pun mengatakan bahwa Ezekiel Endo Wasel dan Jonathan Daumen lebih baik ketimbang Simic. Hal itu terbukti ketika jumlah gol Ezekiel, 7 gol, dan Bamen, 4 gol, lebih banyak dibandingkan dengan Simic. Salah satu dari mereka juga mempertanyakan kepada Boboto apakah warga Bandung masih menginginkan sosok Simic setelah Seng pemain mengalami performa buruk di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.